Pada hari Selasa 29 Desember 2020 pukul 14.30 WIB telah terjadi keributan antara warga Desa Weipuji dan Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawajitu Utara, RJU, Kabupaten Mesuji Lampung. Keributan terkait sengketa lahan sawah ini mengakibatkan masing-masing pihak mengalami luka bacoh senjata tajam. Korban tersebut bernama Yitno, 46 tahun, dari Desa Weipuji, dan Napi, 43 tahun, dari Desa Sungai Sidang, dikabarkan bahwa akibat lukanya warga bernama Napi meninggal dunia. Dari informasi yang dihimpun awak media ini dari seorang saksi yang enggan disebutkan namanya, kejadian berawal saat warga Sungai Sidang sebanyak 15 orang mendatangi warga Weipuji yang sedang bekerja di lahan persawahan, kemudian terjadi cekcok mulut. Warga Sungai Sidang mengeluarkan tembakan dengan menggunakan senjata rakitan sehingga warga Weipuji melarikan diri kembali ke Desa Weipuji. Namun tiba-tiba saudara Napi warga Sungai Sidang mengejar warga Weipuji dan membaco korban Yitno seorang warga Weipuji. Selanjutnya melihat kejadian itu warga Weipuji membalas secara masa terhadap pelaku Napi. Setelah itu korban Yitno dilarikan ke puskesmas Weipuji untuk pengobatan, dan korban Napi warga Sungai Sidang dilarikan ke rumah sakit menggalak, bujar warga yang enggan disebutkan namanya. Menurut wakak Polres Mesuji Kompol M, Joni yang juga didamping kasat reskrim Ibtu Rikinopriansyah, SHMH, bahwa pihaknya sudah ditempat kejadian perkara, TKP, untuk mengamankan situasi. Kami personel Polres Mesuji sudah dilokasi untuk mengamankan situasi agar tidak terjadi konflik berkelanjutan. Hingga saat ini kondisi sudah kondusif aman dan personel tetap disiagakan di sini, bujar Kompol M. Joni ketika dikonfirmasi, laporan Yusrianto. Silahkan serahkan saja kepada kami, setiap koalisyen, dan kami akan menangani ini secara hukum. Kemudian untuk di sana, kami sudah dari Sungai Sidang tadi saya dengan Pak Dandim, dan beberapa anggota kami sudah dari sana, dan dari sana tidak akan ada kegiatan, maupun serangan balik ke sini, maupun apa-apa. Korban yang meninggal sekarang sudah dikuburkan, dimakamkan ke Pematang Panggang. Kemudian dari Pematang Panggang juga, sudah disampaikan tidak ada gerakan dari Pematang Panggang juga, maupun dari sini, warganya. Karena Pak Kapolres juga ada di Pematang Panggang. Jadi sekali lagi, kepada adik-adik sekalian, bapak-adik sekalian, silahkan pulang ke rumah masing-masing. Setelah ini bubar, tidak ada lagi. Dan percayakan kepada kami, dari pihak koalisyen, permasalahan ini akan kami tangani. Serahkan saja secara hukum. Anggota saya sudah ada yang menangani ini, dan silahkan ini percayakan kepada kami. Bisa dilaksanakan? Ya, kita bubar. Bisa nggak ikut? Kami masih di sini. Silahkan bubar, tidak usah takut. Kami masih di sini. Dan saya juga nginep di sini malam ini. Saya nginep di sini malam ini. Saya percayakan, saya pastikan tidak ada gerakan lagi. Sekarang kita bubar. Ya, tolong kita bubar. Jadi nggak ada kegiatan lagi. Serahkan kepada kami. Bisa? Mana yang bertanggung jawab? Coba koal diem semua. Hargai saya, saya akan boras di sini. Ya, hargai saya. Jauh-jauh saya di sini. Saya yang nginep di sini malam ini. Untuk ngamanin di sini. Tidak ada kegiatan lagi. Ngapain ngumpul-ngumpul? Lebih baik kita pulang semua. Bubar. Ya, silakan. Kalau dia mau ini. Siap, kami akan bubar kami. Ah, bubar ya. Saya nginep di sini, Pak. Saya jamin. Ya, saya jamin untuk kamaran di sini. Saya akan nginep di sini. Kasian juga yang di rumah, Pak. Kasian juga yang di rumah. Kasian di rumah, ya. Ya, buka di rumah. Mereka pasti yakin lah perasaannya juga. Pasti nggak tenang. Ya. Ya, pulang aja dari sini. Dan saya jamin tidak ada gerakan lagi di sana. Ya. Nggak ada balasan, nggak ada apa-apa. Ya, bisa dilaksanakan ya. Tolong, Pak. Ya, makasih ya. Ya, oke. Kita bubar ya. Kami akan di sini. Ya, serahkan kepada kami. Jamin, ya, Pak. Bisa di jamin, ya, Pak. Jamin, saya yang jamin. Kami mengkompandu teman-teman kalau memang bisa jamin. Saya rasa ini lebih baik. Iya, saya yang jamin. Kami ada Pak Dandem, ada Saiwaka Forest di sini. Semua ada pergurusi. Tujuh nggak? Kami jamin. Pak Polisi, Dandem, semua. Itu, Pak. Teman-teman. Yang penting kita percayakan kepada pihak yang berwajib saja. Kami serahkan di jambara kami. Kami percaya kembara kami. Bukung, Pak, polisi ada. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Ada Pak, kami sendiri tak mau saudara-saudara kami terluka, Pak. Tidak ada. Pokoknya kita jamin, tidak ada. Kami ada di sini. Oke, gimana? Kami ada di sini. Jangan sampai ada salah faham itu. Pokoknya yang kampung sini, wajiban kampung sini mana? Dolornya. Mohon maaf ya. Baiklah. Okelah kalau malam ini, pokoknya kita bubarkan ya. Tapi kalau ada tiba-tiba, ada orangnya yang datang tiba-tiba, itu bagaimana? Kami sudah sampaikan, tidak ada ke depan, tidak. Dia serahkan kepada kami. Tadi sudah saya sampaikan di sana. Saya sudah ketemu lurahnya, sudah ketemu masyarakat di sana, sudah saya sampaikan di sana. Sama seperti ini, saya kumpulkan semua. Balurannya tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada juga. Kampung sini? Mbak Bukit siap. Terima enggak? Terima kasih. Jamin. Bapak-bapak bisa menjamin. Kami jamin. Tenang saja ya. Tiga kadis tadi sudah menjamin di sana. Dia pembantu, apabila sampai enggak puas. Saya juga sangat berperimantasi. Oke, dulur-dulur, ternyata kami setuju. Dengan kekuatan pak polisi, yakin tidak ada apa-apa. Apabila suami saat mati, ada yang datang tiba-tiba, insya Allah kita beritahu rumah. Yang lain di luar kampung, silakan pulang ke kampung masing-masing, Pak. Ya, Pak. Silakan, ya. Oke, Pak. Silakan, ya. Oke, Pak. Kalau Pak, ya. Jamin. Ya, kami jamin, Pak. Negara menjamin. Ya, oke, ya. Semua, ya. Bukan, seluruh. Ya, Pak. Bukan, seluruh. Kepalian, seluruh. Kepalian, cukup. Kepalian, cukup. Boleh, woy. Tidak pun ada apa-apa, konsek saja. Kita mungkin. Kita harus dilihat. Kita harus dilihat. Oke, kita harus dilihat. Oke, aku seluruh. Oke. Oke, seluruh. Oke, seluruh. Masyarakat menenangkan masyarakat di sini dan kami menjamin masyarakat di Masyarakat ini, di Waimuji. Sindang Waipuji. Sindang Waipuji ya. Sindang Waipuji. Ini kita jamin ini tidak ada serangan balasan dari maupun dari pihak Singa Sidang maupun Sidang Muara. Jadi sudah kami sampaikan tadi, dari kita sudah panggil semua Ketala Desa yang di sana untuk menenangkan dan tidak ada kegiatan lagi. Dari saat ini sampai ke depan. Dan kami juga malam ini tetap mengamankan di sini dan kami jamin untuk keamanan di desa ini. Dan masyarakat kami himbau yang ada di desa ini, yang maupun dari luar desa, silakan kembali ke rumah yang masing-masing. Karena ini juga ada malam. Jadi untuk segera membubarkan diri. Silakan Pak. Jadi kita sudah meyakinkan, kita sudah yakinkan kedua pihak, pihak dari Singa Sidang sudah menjamin juga tidak ada gerakan. Di sini juga kita sudah bubarkan, kita jamin tidak ada gerakan di sini. Kemudian kita juga tetap ditambah di sini untuk mengamankan situasi yang ada. Mereka juga yakin, percaya sama kita, TNI Polri yang ada di sini. Kedepan, saya yakin kita berharap tidak ada gerakan apapun dari kejadian ini. Mungkin dari kami bisa kami sampaikan. Itu saja, terima kasih ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami Pak S. semuanya ya. Tolong Pak Camat ya, bisa disampaikan Pak Luranya nanti sampaikan ya. Semuanya untuk diinikan Pak ya, bahwa ini kita serahkan saja kepada kita ya. Ini kami akan mengamankan ini. Terima kasih.